Berada di tepi ruas calon jalan tol Jogja Solo yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Tempat pemakaman umum di Desa Taskombang, Kecamatan, Perambanan, Kelaten ini terpaksa dipindahkan. Proses pemindahan berlangsung selama tiga hari, sementara teknis pemindahan makam dikerjakan pihak ketiga. Sekelompok relawan bernama Al-Iswat asal kota Semarang, tim ini telah memiliki pengalaman terkait standarisasi pengerjaan proses pemindahan makam di proyek-proyek jalan tol sebelumnya. Satu tim berjumlah 44 orang dengan spesialisasi tugas masing-masing. Berdasar pendataan yang dilakukan terdapat 310 nisan dengan keberadaan ahli waris yang jelas. Setiap ahli waris diminta menghadiri proses pemindahan makam keluarga atau leluhur mereka. Sebelumnya pihak panitia jalan tol telah memberikan sejumlah ganti rugi kepada masing-masing ahli waris. Nilai ganti rugi bervariasi tergantung kondisi dan struktur bangunan makam. Mulai dari 700 ribu hingga 5 juta rupiah untuk satu makam. Lokasi baru tempat pemakaman berada di dua desa berbeda, yakni desa Taskombang dan desa Kokosan. Pasalnya, TPU yang tergusur proyek jalan tol ini sebelumnya memang diperuntukkan bagi warga di dua desa tersebut. Ada berapa makam yang dipindahkan, Pak, di Taskombang ini, Pak? 310, Pak. 310, ya? Yang kurang lebih 150-an itu pindah di makam Srobeli, Lendendahan. Yang separohnya lebih, separohnya 160-an itu pindah di makam Anunjati, Gamberingan, Banjarsari. Haria di Jogja TV